Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bayi Tijanati rumahku surgaku itu bukan berarti rumahnya harus mewah Rumahnya mega Tapi walaupun rumahnya biasa Walaupun ngontrak Suaminya nikmat Istrinya juga nerima Itu bisa menjadi bayi Tijanati Saratnya ada di ikhlas Menerima Bahkan dalam sebuah makalah disebutkan Kalau suami istri udah kona Bukan menerima Kelebihan tapi menerima Kekurangan Menerima apa adanya Bukan ada apanya Makanya timbul terjadi perceraian yang ada Karena tadi Dia menginginkan Sesuatu apa yang diinginkan dia Tidak sesuai yang diharapkan Adalah kalau dia menerima apa adanya Tidak ada Bahasanya pakai Agus Termawan Nobody perfect Masya Allah Jadi tidak ada yang sempurna Maka di dalam hal gue disebutkan Surga disiapkan untuk orang yang bertatwa Jadi Sarat untuk bayi Tijanati Dia niatkan tadi Pernikahan karena Allah Lillah Kalau nikah karena Allah Bunda-bunda masak Nikmat rasanya Ya kan Terika Tidak marah-marah Dan suami juga Nikmat juga Nikmat juga Walaupun masakannya ke asin Iya Begitu pasti tanya Gimana rasanya Muenak gitu kan Padahal asin Begitu kan Iya kan Tapi ada hal yang menarik Bayi Tijanati Membutuh perjuangan Maka dibaratkan rumah tangga itu Seperti baktera 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 Orang mendayung Perahu itu harus akur Dua-duanya Tahu dua-duanya Tujuannya kemana Dangan sampai Bunda pengennya ke depan Suaminya pengen ke belakang Pertanyaannya kira-kira Perahu itu bisa jalan gitu Terbelah Bisa Airet menggelam Iya Nah untuk Menggapai tadi yang namanya Bayi Tijanati Bu tuh kerjasama Bahkan tadi suruh Yang dibacakan suruh Arrum Tujuan Ini karena Litas kuno ilaiha Wajalabainakum Mawat Jatau Warahma Kasih sayang Saling mengerti Kalau masalah miskomunikasi Biasa Bisa bayangkan Bunda Seorang sahabat Yang sangat luar biasa Dekat dengan Nabi Umar bin Khattab Raudi Ini termasuk Dikategorikan Bayi Tijanati Dia beliau Luar biasa Sebagai panglima Luar biasa Bahkan Kalau kita lihat Setan aja takut Dengan bayangannya Tapi sama bininya Siyun 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 apa ini Takluk Apa namanya Takut ya Takluk Tak Padahal ada itu Sahabat mau curhat Mengenai istrinya Yang galak Keminta ampun Tapi ternyata Ngintil tuh Di belakang Ternyata Nggak jadi Karena kenapa Istrinya Umar bin Otok Lebih galak Dibanding dia Nah pas ditanya Apa sebabnya ini Ternyata Menghormati Istrinya Luar biasa Iya Nah ini menarik Sedikit pembuka Dari Doktor Ya Mengenai bagaimana Ternyata di kisah-kisah Para sahabat nabi Ini menjadi contoh Buat kita Iya Jadi Pak Keizen Kiai Asep Amin Amin Pak Raka Itu ibaratnya Kalau punya Bini galak ya Kan Umar bin Otok Itu bukannya Dia takut sama bini Iya Tapi Menghormati istri Karena istriku yang melahirkan Anak-anakku Betul Mantap Istriku yang melahirkan Anak-anakku Bertahun antara mati hidup Umar bin Otok Setan takut Tapi ada juga Bini yang galak banget Satu ketika Satu ketika Emang Apa namanya Si apa Istrinya Masuk ke sumur Ada cerita kan ya Masuk ke sumur Tiba-tiba Setannya Keluar dari sumur Kenapa Kenapa Bini Jangan tuh nama suami Setannya takut Nama bininya Tabur setannya Bawel Jangan lupa Jangan lupa